Hai Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi semuanya pagi oke walaupun karena sekarang kita agak beda ya hari ini ngajarnya Miss Fitri sendirian tapi ada dua kelas kelas 3 di sebelah ini Miss Fitri dan kelas 4 di sebelah kanan Miss Fitri nah Miss minta ya tujuan kita belajar hari ini karena kelas 4 Miss Yanni sedang ada berkelangan ya jadi sama Miss Fitri dulu kita gabung di kelas Miss Fitri jadi kelas 3 ya kemarin ada wawancara nah hari ini tujuan belajar kita Miss Fitri mau ajak kalian ceritain dongeng nah dongengnya apa boleh buka bukunya dulu deh oke kita ke bagian chapter 3 ya bab 3 ya sekarang dibuka dulu kalian pasti ketemu tuh ceritanya apalah pasti sedang banget sabar ya nah kelas 4 Miss minta kalian kasih tolong hari ini ini saja ya tapi Miss yakin hari ini kemarin-kemarin dan besok-besok kalian tuh sudah lebih dewasa dan bisa kasih contoh untuk edeklas 3 ya gimana belajar dengan tenang nah silahkan kalian buka juga bab 3 nya di buku buku penanya oke silahkan ya nah Miss Fitri minta kelas 4 kalian baca dahulu yang tentang bencana tadi tentang apa macam-macam bencana lanjutan dari yang kemarin kalian baca kemarin kalian pelajari kalian tolong dibaca lagi kedepannya yang berikutnya nanti akan Miss Fitri buat kalian berdiskusi setelah ini setelah memahaminya Miss Fitri minta tahu penangannya ya karena nanti akan dicontoh tuh sama dedek kelas 3 nah kelas 3 sekarang sudah buka hal yang berapa ya nah temukan itu cerita-cerita apa cerita mali berundang dong ya Nusantara Anak Luhaka dan Sumatera para nah disini coba yuk disinta tolong siapa yang mau baca apa aku sekali kamu silahkan baca yuk baca 3 paragraf yang di atas ya nanti 3 paragraf lagi siapa orang mau oke siapa lagi mau baca lagi oke kita baca dulu yang disana ya oke si Hira oke si Hira gila ya sorry maaf saya oke lanjut nah ayo hmm Erla oke Oh Enki mau baca oke silahkan nah cerita-cerita gitu kan seluruh kan nah nah kami Miss Fitri minta kalian boleh buka buku catatannya dulu dan pensil dan korna kursus pastinya yang bisa disiapin kenapa nih mau ngapain Miss Fitri mau minta kalian sudah tau kan ceritanya tadi dan siapa saja pemeran tokoh-tokohnya kalian boleh tulis nih Malik undang sama dengan Miss Fitri ya anak tulah kau terus dekatnya gimana lagi sifatnya gimana lagi istri malik undang ibu malik undang nah Miss Fitri mau tau kekal kalian dapetnya sifat apa aja dan kalian boleh tulis dengan kalimat kalian sendiri oke nanti Miss Fitri cek Miss Fitri mau ke kelas 4 dulu ya karena kalau sudah mumpuni oke halo semuanya sudah baca oke sudah baca good job nah sekarang Miss Fitri mau ingetin lagi yang kemarin macam-macam bencana ya nah kalau gini nih ya udah baca pasti sudah tau kemarin sudah Miss Fitri juga ingatkan kalau yang ini pasti sehat dan suka kan lihat dia kan berenang wah sehat cantik cantik tuh mukarannya tapi kalau jadi main di bawah kalian suka Miss Fitri gak suka kayak gini dan kekasian ikan-ikan juga kehilangan ke tinggalnya nah gak mau ya kayak yang di bawahnya yang di atas oke ini contoh kalau yang ready nih Miss Fitri paling suka liburan kalau misalnya bercamping ya berkeman ya nah oksigen itu seger sekali beda kalau kayak kita di kota sekarang yang banyak bangunan pohonnya kurang panas pastinya dan kalau di bawah ini tambah panas ya sudah ada pohon sudah jarang kebakaran api panas kalian maunya di atas atau di bawah oke di atas pasti nah sekarang Miss Fitri mau kalian bentuk kelompok dulu boleh didapatkan oke udah didapatkan thank you Miss Fitri akan kasih dalam satu lembar ini banyak macam bentuk musibah banyak macam bentuk kerusakan lingkungan dan ada dua gampang dan satu lembar oke Fitri banjikan dulu ya oke pohon pohonnya ini berdua oke 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 nah kalian ngapain Miss kalian boleh tulis di bawahnya contoh kamu dapatnya kebakaran hutan sama sungai yang baik dan rapi dan indah ya boleh kalian tulis kebakaran hutan sebabnya apa dan gimana cara menjaga hutan tersebut terus yang aliran sungai sehat dan bersih cara menjaganya bagaimana dan apa apa yang dihasilkan jika yang tersebut rusak oke nah boleh diskusi dari sekarang karena Miss Fitri mau cek ke Dede kelas 3 oke halo semuanya sudah selesai nah sudah selesai dong siapa yang mau kasih tau Miss Fitri sifatnya Malik Undang oh boleh 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 silahkan Miss Fitri lupa namanya oke silahkan ayo oh ya gitu ya bener kalau Malik Undang memang sombongnya kita baca tadi ya nggak mengakui orang tuanya nggak apa oke Yogi dari istri yang baik nanti ya ini masih kecil ya tapi sudah sudah tahu ya Miss Fitri punya istri yang bagus bagus nah gitu ya kita sudah tahu kan sifat-sifat buruk dari domain ini nah kita harus menjadi orang yang kebalikan dari sifat buruk itu bersifat yang baik nah coba kalian tulis kesimpulan cerita itu contoh kalau Miss Fitri buat tulis kesimpulannya saya harus menjadi anak yang berbakti tulis sifat-sifat baik dari cerita ini saya harus menjadi anak yang berbakti tidak sombong terus saya harus rajin boleh terserah kalian harus gimana dari cerita yang kalian dengar ini nanti Miss Fitri mau dengar kesimpulannya siapa ya ya oke pasti semua oke sudah tahu kan sifat-sifat baik dan dulu coba tulis dulu Miss Fitri mau ke kelas 4 mau cek dulu kakak-kakaknya oke halo semuanya sudah dapat sudah mudah kan kalian kemarin juga sudah belajar sama Miss Fitri ya Miss Fitri hanya melanjutkan oke sudah oke oh langsung mau tunjuk oke mau kasih tau Miss Fitri oke silahkan oh ya gitu tsunami ya tsunami cara tegahnya bagus oke gimana loko ini juga mau kasih tau oke good job apa banjir tadi oke lalu oke oke nah sudah nih kalian sudah tahu cara mencegahnya dan gimana sebabnya sekarang Miss mau kalian menarik kesimpulan kesimpulannya tuh kalian belajar ini kalian harus menjadi anak yang bagaimana misalnya contoh kesimpulan kami mendapatkan gambar banjir dan kebakaran petang jadi saya atau kami kalian boleh tulis kalian sendiri saya boleh kami boleh kalian dalam satu grup atau kalian perorangan boleh saya harus menjadi anak yang menjaga lingkungan dengan cara tidak menguang sampah tadi caranya dimana ya nah boleh kalian tunjuk dulu karena Miss Fitri mau cek kalau dedek kelas 3 gimana dedek kelas 3 juga buat kesimpulan yang kesambil oke yuk halo semuanya terima kasih sama Miss Fitri iya pinter mudah kan sebentar aja ya langsung dapet coba simpulannya coba oh ternyata Fanny oke silahkan Fanny sayang atau oh bener sekali ya hmm siapa lagi indah oke oh indah saya harus menjadi istri bagus iya bener sekali dan kalau dewasa kalian boleh menjadi suami dan istri yang baik nah hari ini kita fokus belajar dulu ya sampai talangan sekonal apalagi dengan orang tua dan jadi suami istri yang baik ya oke wih job ini kelas 3 sudah tahu ya nomor istri got 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 batu sudah ngerti ya pelajarannya dari Miss Fitri minta hmm boleh rapikan dulu bukunya simpan karena selain kita ada istirahat ya dan istirahat tolong tetap jaga keterangan Miss Fitri mau tanya ke kakak pas 4 kesimpulannya juga ada mereka sangat kuat kesimpulan halo kelas 4 gimana oke kelompok 2 oke kelompok 2 mau sarankan kami oke kami harus menjadi anak yang baik oke pintar bagus oke applause good nah banyak sekali oke kelas kelompok 1 kelompok 3 oh iya bener sekali good 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 nah gitu ya kita saya harus kami harus menjaga lingkungan pastinya itu harus dijaga lingkungan kita paling tidak kalian sudah tahu apa hal yang baik dan buruk jangan dilakukan ya yang buruk untuk lingkungan yang baik lakukan untuk lingkungan oke thank you oke ini sudah oke semua boleh tepuk tangan untuk semuanya terima kasih ya kelas 4 sudah menjadi contoh yang baik untuk dedek kelas 3 nya kelas 3 juga sudah oke sudah contoh kakaknya kelas 4 sudah baik sekali Miss Fitri bangga sekali oke thank you nah jadi evaluasinya kalian boleh lagi baca lagi bab selanjutnya halaman selanjutnya untuk kelas 4 nanti dilanjut dengan Miss Yami ya dan kelas 3 nanti dilanjut sama Miss Fitri kita lanjutkan lagi untuk bahasanya minggu depan kita masuk ke penyusuh paragraf ya jadi kalian akan ceritakan apa yang kalian ceritakan apa Miss tentang apa kalian baca dulu nanti Miss Fitri kasih taruh ya besok besok lagi kita lanjut lagi yang penting sudah baca dulu oke thank you ya untuk hari ini silahkan Miss Fitri yang pimpin doa karena kita dalam satu kelas ada dua kelas nih kelas 3 dan kelas 4 yuk silahkan berdoa seluruh agama dan kepercayaan masing-masing udah dimulai oke berdoa selesai thank you boleh pas kalau sudah ada bell boleh beri time dulu oke nanti kita lanjut lagi bye bye